Jadi kalau Chris itu diacungkan ke langit saya masih ingat luk-luknya tiga gini itu langsung awan terbelah Shalom sahabat KP yang berbahagia pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Chris senjata pusaka peninggalan nenek moyang ada satu Chris yang bernama Kanjeng Kiai Singkir Chris ini melegenda di jamannya sangat luar biasa memiliki kekuatan spektakuler dan Chris ini dimiliki beberapa orang termasuk salah satunya adalah evangelis Dautoni dulu sebelum bertobat diwariskan oleh kakeknya untuk digunakan dan Chris ini dan Chris ini katanya bisa membelah langit untuk menghentikan hujan menghentikan api dan menghentikan angin dan lain sebagainya nah tujuan saya membahas ini untuk menambah pengetahuan kita dan menjawab pertanyaan sebagian orang yang berpikir kalau kita punya Chris sudah pasti memiliki kaitan mistik atau kekuatan kait apakah benar apakah semua Chris sama seperti Chris yang pernah digunakan oleh hambanya evangelis Dautoni sebelum bertobat dan yang menjadi pertanyaannya apakah orang Kristen boleh mengkoleksi Chris atau mungkin senjata pusaka lainnya warisan nenek moyang berikut ulasan lengkapnya melalui penyampaian hambanya evangelis Dautoni dulu sebelum bertobat saya punya Chris namanya kanjeng kiai singkir jadi kalau Chris itu diacungkan ke langit saya masih ingat luk-luknya tiga gini itu langsung awan terbelang dan radius lima kilometer tidak ada hujan yang turun tetapi di di luar itu di atas lima kilometer hujan beras sekali Thomas dan itu yang asli Thomas bukan kebetulan Chris ini diacukan gini nah setelah itu ditaruh di tanah dikasih penyangga supaya lurus gini Thomas selama Chris ini berdiri gini itu awan dan itu sering digunakan untuk acara kawinan desa atau apapun nah itu nah begitu Chris ini diambil masukkan sarungnya stress gitu langsung berus hujan itu yang asli Thomas Chris ini pula kalau diacungkan gini ke tempat api pekobar atau rumah kebakaran langsung apinya padam langsung dan itu terbuat dari batu meteor dan itu pusaka lemburu saya Thomas dan itu kalau angin kencang Chris ini langsung angin gitu angin langsung berhenti guru saya beritahu saya bahwa kekuatan pusaka jimat sehebat apapun itu hanya membantu 5% tetapi kemampuan internal kekuatan batin di dalam diri orang tersebut itu menentukan 95% itu dilatih atau pemberian Pak? itu latihan latihan yang berat dan bertapa olah rosok olah batin olah kanuragan guru saya yang ngomong coba ini kita buktikan kamu kan dilatih secara kekuatan batin kanuragan olah rosok sekarang kamu pegang Chris ini saya pegang Chris itu awan gelap saya gini langsung awan terbilang nah setelah itu setiap itu setiap kali acara kawinan atau di desa ada apa itu kakek saya nyuruh saya untuk Chris itu digini karena saya bisa langsung terbilang jadi kekuatan batin itulah yang menentukan selain Pak Daud yang punya masih ada yang punya nggak Pak tidak tahu Thomas tapi bisa bikin duplikatnya Thomas bisa tapi tidak ada kekuatannya hanya besi biasa Thomas boleh nggak kita orang Kristen punya Chris Thomas enggak boleh Pak boleh yang tidak boleh yang diisi kalau Chris yang ada isinya ada kuasa jahatnya kalau hanya Chris untuk pengantin kan boleh masuk pengantin Jawa pakai cerubrit Thomas punya Chris nggak punya Pak nggak hobi Pak jadi Chris boleh Thomas kan tidak mungkin acara kawinan pakai parang saya bikin duplikatnya Thomas tetapi tidak ada kekuatan gaib tidak ada mantra tidak ada apa-apa hanya besi biasa nah itu dia sahabat bagaimana menurut sahabat jikalau ada pendapat silahkan isi di kolom komentar silahkan berpendapat berargumen secara sehat dan apakah sahabat memiliki Chris di rumah apakah sahabat mengkoleksinya atau senjata pusaka lainnya warisan nenek moyang dan ini bagian dari budaya seperti Chris ini kebanyakan digunakan oleh masyarakat Jawa sebagai budaya salah satu untuk pernikahan juga digunakan ya nah apakah ada isinya harus bisa dipastikan orang percaya tidak boleh ya memiliki senjata peninggalan nenek moyang yang ada unsur gaibnya atau mistiknya seperti yang disampaikan oleh hambanya evangelis Dato ini barusan ya silahkan sahabat mengkoleksi silahkan siapa saja boleh ya punya Chris atau senjata pusaka lainnya di rumah tapi sebagai koleksi dan tidak ada isinya kalau ada isinya bahaya kita sedang melibatkan kuasa gelap apalagi kita sampai percaya alat tersebut bisa menjaga melindungi apalagi kita percaya alat itu mempunyai kekuatan ya khusus untuk orang percaya tegas saya katakan jangan sampai senjata koleksi sahabat di rumah apapun itu termasuk Chris memiliki kekuatan gaib atau diisi atau pernah datang ke paranormal untuk meminta senjata itu seperti hambanya Dautoni diduplikatkan sebagai bagian dari budaya karena cinta terhadap senjata pusaka tersebut sehingga harus dilestarikan nah tunggu jangan salah paham dulu duplikan singkat tadi yang disampaikan oleh hambanya itu tidak bermaksud untuk mengajarkan bahwa kita harus memiliki senjata peninggalan nenek moyang seperti Chris sekalipun tidak ada isinya kita harus memiliki bukan begitu ya atau apa pentingnya membahas tentang Chris ya termasuk tadi yang kita dengar adalah Kanjeng Kiai Singkir yang disampaikan oleh hambanya memiliki kekuatan hebat ya jadi konteksnya itu ya kalau mau lihat video lengkapnya kunjungi channel Bapak Thomas Canra ya nama channelnya Tom Halyes TV disitu lengkap ya jadi intinya video tersebut membahas tentang Mbak Rara Mbak Rara yang viral baru-baru ini pawang hujan di Mandalika Lombok ya jadi ada yang bertanya dan diwakilkan oleh Bapak Thomas apakah itu betul pawang hujannya ya bagaimana menurut Pak Daud sebenarnya Pak Daud mengatakan udah gak usah diributkan ya dia cari makan ya saling menghargai itu keyakinan dia satu sisi bagus juga ya Pak Daud disini ya toleransi juga ya tapi Pak Daud bilang kalau mau tahu pawang hujan atau kekuatan yang bisa mendatangkan hujan menghentikan hujan yang sesungguhnya saya kasih tahu lalu beliau cerita dulu saya pernah punya senjata luar biasa pusaka yang diwariskan oleh kakek saya namanya Kanjeng Kiai Singkir Kanjeng Kiai Singkir dan senjata ini luar biasa ya seperti yang saya sudah sampaikan tadi langit terbelah ya dan hujan tidak turun radius 5 km tidak ada hujan ya lalu setelah keris itu disarungkan maka turun hujan dan itu sangat deras dan itu sering dilakukan dalam acara-acara tertentu itu dia ya jadi hambanya Dautoni mengulang kisah yang pernah terjadi dalam hidupnya ya dan sekaligus meluruskan apakah boleh kita mengkoleksi tersebut jadi beliau menjawab boleh kenapa ini perlu disampaikan karena banyak orang selalu berpikir negatif ya buat orang yang punya senjata tradisional di rumahnya ya khususnya orang Jawa ini budaya ya dan saya tahu persis teman saya ada juga orang Kristen ya waktu dia menikah dia menggunakan kris dan itu tidak ada isinya hanya senjata tradisional biasa ya atau senjata pusaka lainnya yang sahabat tahu ya dari berbagai wilayah pasti ada ya warisan dari nenek moyang ya tidak apa-apa silahkan pakai kata hambanya evangelist yang penting jangan sampai ada isinya ya jangan sampai ada isinya kalau ada isinya wah ini bahaya kita sedang bersekutu dengan kuasa gelap maka kutu akan mengintai dan akan turun dalam generasi kita anak kita cucu kita dan lain sebagainya jangan main-main dengan kuasa gelap ya ya saya pikir ini saja yang bisa saya bagikan ya saya juga salah satu pengagum benda-benda tradisional ya selama tidak ada kekuatan gaiknya dan bagi sahabat yang punya sekali lagi di rumahnya dan apa itu mungkin selain kris silahkan bisa di-sharekan isi pendapat di kolom komentar ya supaya saya tahu apa yang sahabat koleksi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati